Hai sama pak fungsinya tulis juga untuk menulis nah begitu pula juga Allah Allah ini bolpen 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 tapi dengar dulu nah dengar dengar dulu ini 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 Firman contoh ini Firman ini roh kudus ini ala Bapak dia tiga pribadi tapi hakikatnya satu kok kayak bayam satu ikat isi tiga enggak ada ilmunya itu pendeta kayak gitu Hai kasihan si jones assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa kembali dengan al-ayubi channel salam satu Tuhan bukan dua Tuhan apalagi tiga Tuhan karena kalau ada tiga Tuhan nempel-nempel kata pendeta risulilubis kalau risulilubis menganalogikan Tuhannya menggunakan kertas disobek menjadi tiga ada ala Bapak ala anak ala roh kudus enggak boleh berpisah enggak boleh menyatu harus nempel-nempel kata pendeta risulilubis nah Pak bombom menggunakan alat praga yang lain teman-teman menggunakan bulpen bulpen tiga pribadi bulpen tapi satu hakikat hakikatnya tetap bulpen katanya teman-teman tanpa harus berlama-lama kita simak ya begini Bapak bukan firman firman bukan roh kudus roh kudus bukan firman firman bukan roh kudus jadi dia tiga pribadi tiga pribadi berbeda tapi hakikatnya ada satu contoh begini nih begini-begini gini-gini nah ini ini apa-apa bulpen Pak itu pulpen Pak oke bolpen ingat bolpen ya bolpen ya bolpen pak bolpen ya saya kasih contoh oke bolpen kalau iki iki iya kopo iki bolpen juga bulpen juga Pak bulpen juga Pak cuma beda warna aja belennya ah beda bentuk bentuknya beda ya kalau ini apa-apa bulpen juga Pak ya sama pak bolpen ya bolpen ya contoh kita kasih nama nah bolpen contoh ala ya ya kita kasih contoh ya bolpen sama ya nah kira-kira dia pribadi sama enggak pribadinya sama enggak ya itu sama Pak satu ah saya sama satu tapi pribadinya beda tuh beda beda nah tapi fungsinya kan fungsinya enggak bentar loh fungsinya sama tuh fungsinya sama Pak fungsinya bisa untuk menulis juga untuk menulis nah begitu fungsinya sama bisa untuk menulis bisa untuk melempar kupingnya si bombom tuh hanya dianalogikan seperti bulpen temen-temen kalau ini memang betul bulpen ya tiga 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 bulpen bulpen ya eh berbeda bulpen satu berbeda dengan bulpen yang kedua bulpen yang kedua berbeda dengan bulpen yang ketiga hakikatnya sama enggak ya sama-sama bulpen tapi ini kan bukan Tuhan ya lanjut pula juga ala ala ini bolpen-bolpen tapi dengar dulu nah dengar ini 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 firman contoh ini firman ini roh kudus ini ala Bapak dia juga pribadi tapi hakikatnya satu fungsinya satu untuk menulis lain berbeda dengan ini ini berbeda ya ini berbeda ya hektare beda kan betul iya Pak berbeda jadi ini contohnya dia fungsinya bolpen ala ala punya firman roh kudus tiga pribadi tapi ala hakikatnya ala di alat di Tuhan contoh bulpen hakikatnya bolpen untuk menulis hakikatnya ala maha kuasa dengar dulu ala itu maha kuasa hakikatnya bolpen untuk menulis sama ya contoh begitu tapi beda Pak hakikat Allah itu Pak bukan benda Pak kalau bulpen itu kan hakikatnya kan benda Pak ini kalau kalau jemaatnya kalau jemaatnya jujur nih ya kalau jemaatnya jemaatnya jujur pasti ditinggalkan nih konsep-konsep yang seperti ini pasti ditinggalkan teman-teman enggak masuk akal ala itu ya Allah ya Allah tiga pribadi ada firman ada roh roh Allah nah sama dan ini Hai dia fungsinya berbeda tiga pribadi tapi hakikatnya satu belum paham lagi paham Pak itu ini misalnya nah jadi ini bukan ini nggak bisa nggak bisa nggak bisa berpisah ya saling karena melengkapi dengan fungsinya kan untuk menulis kalau ini kan kerjanya lain ini untuk mencoba ini untuk klip ekter nah ini kan fungsinya sama YouTube bolpen 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 ala 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 tapi firman prip roh kudus berbeda ya sama dan ini untuk tulis ala maha kuasa roh kudus ala ya firman ala ya Allah makanya tadi Yohanes 1 ayat 1 firman itu menjadi manusia bolpen 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 fungsinya apa ini untuk menulis untuk menulis untuk menulis satu hakikat tapi pribadinya berbeda makanya roh kudus firman ala bapak sudah paham ya paham Pak ya paham Pak tapi kepala saya pening Pak pulpen satu bulpen dua bulpen tiga tiga pribadi bulpen dengan warna yang berbeda betul hakikatnya tetap bulpen sama-sama bulpen kan gitu tapi ada tiga bulpen itu bukan satu bulpen bukan satu bulpen ingat bukan satu bulpen lalu kemudian Allah Yesus dengan roh kudus di analogikan sebagai bulpen seperti bulpen oleh si bombom Allah bukan Yesus pribadi Allah bukan pribadi Yesus pribadi Yesus bukan pribadi roh kudus pribadi roh kudus bukan pribadi Allah tiga pribadi namun hakikatnya satu katanya satu hakikat hakikatnya apa hakikatnya Allah ada Yesus Allah ada Yesus Allah Bapak Allah terus roh kudus Allah yo bedo tau Pak bedo hakikat Allah dia lah sang pencipta satu-satunya sang pencipta yang maha kuasa hakikat Allah sementara hakikat Yesus adalah manusia anaknya bunda Maria yang tidak maha berkuasa sementara Allah bukan manusia dialah sang pencipta yang maha kuasa hakikatnya berbeda enggak berbeda jadi tiga pribadi tiga hakikat yang berbeda makanya pendeta Henry Tandianta sampai mengatakan kayak bayam satu ikat isi tiga katanya dan di video yang lain teman-teman pendeta HTD ini sampai mengatakan bahwa 20 bukti katanya 20 bukti tritunggal itu menyembah iblis katanya yuk kita simak yuk 20 bukti tritunggal penyembah iblis ya 20 bukti tritunggal penyembah iblis saudara-saudara pengantar dulu ya pendeta-pendeta tritunggal yang sering saya sebut ya 1. dagu bewok DB 2. batuk nonong sitik BNS 3. enak sendiri ES 4. mampet ya mampet MBM 5. gede lucu GL 6. neko-neko orara harjo NNR sudah tidak ada lagi yang berani nongol mengadakan pengajaran tentang tritunggal kecuali satu batuk nonong sitik BNS itu pun komennya di off tidak boleh orang komen ini teman-teman menyebutkan inisial nih batuk nonong sitik siapa batuk batuk nonong sitik yang di yang disebut eleh pendeta Henry Tani nih teman-teman ya berpikir sendiri lah teman-teman ya jadi begini teman-teman jadi konsep ketuhanan saudara-saudara kita yang Kristen itu sampai kapanpun sampai kapanpun ya gak bakal gak bakal final gak bakal kelar-kelar teman-teman yang satu bilang wanes itu bidat sesat yang satunya lagi bilang unitarian itu bidat sesat yang satunya lagi bilang tritunggal itu penyembah iblis katanya jadi mereka saling saling bersikukuh dengan argumentasi mereka masing-masing berbeda dengan Islam kalau di Islam itu kan mau mau apapun madhabnya mau apapun organisasinya kalau ditanya siapa Tuhannya umat Islam? Allah apa kitab sucinya umat Islam? Al-Quran siapa Nabi-Nya umat Islam? Nabi Muhammad SAW berbeda dengan di Kristen teman-teman kalau di Kristen kan ada yang menganggap Yesus itu bukan Tuhan dia hanya utusan Tuhan dia hanya penyampai firman Tuhan terus kemudian ada yang meyakini bahwasannya Yesus itu satu-satunya Tuhan Bapak itu cuma kiasan roh kudus itu Yesus seperti HTD ini teman-teman satu-satunya Tuhan cuma Yesus lain lagi dengan yang tritunggal yang dijelaskan oleh si bom-bom ini ini kayak bulpen ada Bapak ada putra ada roh kudus Bapak bukan putra putra bukan roh kudus roh kudus bukan Bapak tapi ketiganya satu hakikat katanya tiga pribadi satu hakikat hakikat hakikatnya sama-sama Allah katanya padahal kalau kita mengkaji ya tiga pribadi tiga hakikat yang berbeda pribadi yang pertama yakni Allah sang pencipta segalanya yang maha berkuasa sedangkan Yesus tidak maha pencipta tidak maha kuasa Allah bukan manusia sementara Yesus adalah anaknya Bunda Maria yang berbentuk manusia dua pribadi dua hakikat yang berbeda salam waras Bang Ayubi Bang Ayubi ini kenapa sih kok ikut campur tentang keimanan Kristen gak usah lah ikut campur tentang keimanan Kristen bahas saja Islam loh ngaca dulu dong di dalam kitabnya orang Kristen ada nama Tuhan saya A-L-L-A-H kalau bahasa Arabnya Alif-Lam-Lam-H Allah tapi umat Kristen khususnya di Indonesia ya melafalkan gimana Allah Allah padahal kalau kita mau jujur ya menggunakan kamus besar bahasa Indonesia yang baik dan benar A-L-L-A-H ya dibaca Allah kalau Arabnya Allah tapi umat Kristen bacanya apa Allah Allah katanya kan sudah melenceng dari KBBI melenceng dari Arab juga melenceng seperti itulah teman-teman kenapa Bang Ayubi sibuk ikut campur tentang iman Kristen karena ada nama Tuhan saya di kitab suci orang Kristen kecuali kalau umat Kristen ini sudah tidak menggunakan nama Tuhan saya lagi tidak mencuri nama Tuhan saya lagi misalnya nama Allah dihilangkan di dalam kitab suci umat Kristen maka saya tidak akan ikut campur gitu loh misalnya mereka ini mengatakan bahwa Yesus itu anak Theos Yesus itu dengan Theos satu hakikat ya itu urusan mereka saya tidak ikut-ikutan tapi pada saat mereka mengatakan Yesus anak Allah ya Yesus itu satu hakikat dengan Allah ini yang bermasalah karena Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan Allah itu tidak ada yang setara sebanding tidak ada yang serupa dengan Allah mohon maaf jika ada silap kata Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh